Pendekar sejati Jilid 40. Begitulah Kok Siau Hang lantas mengulangi beramah tamah kembali dengan Li Tiong Chu dan saling minta maaf atas sikap masing-masing tadi. Li Tiong Chu juga minta maaf kepada Han PWE. Eng atas perbuatannya dikedai minum kemarin itu. Kemudian PWE Eng bertanya tentang persahabatan Li Tiong Chu dan Yim Hang Siau. Kiranya sejak kecil mereka adalah tetangga dan sering bermain bersama. Hampir sepanjang tahun Yim Hang Siau tinggal di rumah kakek luarnya yang bertetangga dengan keluarga Li. Setelah kakeknya wafat, jarang pula Hang Siau berkunjung ke tempat seng kakek. Sejak itu pula ia pun putus hubungan dengan Li Tiong Chu. Waktu sama-sama kecil, Hang Siau memanggil Li Tiong Chu dengan sebutan cucilik, sedangkan Li Tiong Chu memanggilnya dengan budak setan. Coba kemarin kalau kau panggil aku dengan julukan lama tentu aku lantas tahu siapa dirimu, demikian kata Hang Siau dengan tertawa. Kemarin aku memang ragu-ragu akan dirimu, mana aku berani sembarangan memanggil julukanmu kata Li Tiong Chu. Apalagi aku pun takkan memanggil kau dengan julukan itu, kinikah sudah pendekar wanita sejati yang terpuji. Buktinya kau tidak sudi ikut ayahmu, sungguh kau adalah nona yang bijaksana. Teringat kepada ayahnya, Hang Siau menjadi muram, dalam hati ia merasa malu bahwa ayahnya ternyata terima menjadi pengkhianat. Li Tiong Chu seperti dapat meraba pikiran si nona, katanya, bunga teratai tumbuh dari dalam lumpur dan bunga teratai tetap suci bersih. Ayahmu adalah ayahmu dan kau tetap kau, dalam pandanganku kau masih tetap seperti dahulu kala, kau tidak perlu sedih mengenai urusan ayahmu. Apakah lantaran urusan ayahku, maka kau ingin memberitahukan kepada juragan ting tanya Hang Siau. Ya, ini hanya salah satu tujuan kedatanganku, kata Li Tiong Chu. Cuma urusan ini hanya kebetulan saja, sebelumnya aku sama sekali tidak menduga kalian akan berada di rumah juragan ting. Benar, ku kira kau pun perlu memberi penjelasan padaku, kira bagaimana kau mengetahui rahasia perusahaanku ujar Ting Sip dengan tertawa. Kedatanganku ini atas perintah guruku, tutur Li Tiong Chi. Guruku adalah sahabat karib Sio Goh Kankun dan Hong Lei Moli, tentunya kau sudah tahu bukan? Cepat juga Ting Sip paham duduknya perkara katanya, Ya, akhir-akhir ini Pang Cu kami sedang berunding untuk menggabungkan diri dengan Liu Beng Cu. Tentunya Pang Cu kami yang memberitahukan Liu Beng Cu tentang usahaku ini dan Liu Beng Cu kemudian memberitahukan kepada gurumu. Tapi entah ada urusan apakah gurumu menyuruh engkau mencari diriku? Sesungguhnya tiada urusan khusus, kata Li Tiong Chu. Soalnya Tai Toh masih asing bagiku, kelak kalau perlu mengirim berita diperlukan bantuan sahabat yang dapat dipercaya, makanya aku disuruh menemui juragan ting. Kiranya Bu Lim Tian Kiao adalah bangsawan kerajaan Kim, seorang centeng istanawanya Ntiong Chi adalah putra makinang Bu Lim Tian Kiao. Karena Bu Lim Tian Kiao sendiri tidak leluasa berdiam di Tai Toh, maka dia sengaja menyuruh Li Tiong Chu, murid kesayangannya yang baru mulai berkecimpung di Kang Ou ini, untuk menjadi penyelidik bagi Hang Lei Moli. Sekarang juga aku tinggal di rumah putra makinang guruku itu, tutur Li Tiong Chu. Sementara ini aku telah mendapatkan beberapa berita penting, cuma berita-berita ini mungkin juragan ting sudah mengetahuinya. Berita apa tanya Ting Sid? Pertama adalah rencana Wanyan Tiang Chi hendak menaklukan Hang Hong Gou Pa, termasuk Tiang Keng Pang kalian, tutur Li Tiong Chu. Intrik ini sudah dijalankan mereka dan gagal, selasya Hong. Namun kita harus waspada kemungkinan akan diulangi lagi. Dan berita yang kedua ada sangkut pautnya dengan Kim Kehnia, sambung Li Tiong Chi. Konon pihak Kim bersedia takluk dan berdamai dengan Mongol, dengan demikian mereka akan dapat menarik sebagian besar pasukan yang berjaga di tapal batas untuk menghadapi laskar rakyat kita. Hal ini sudah lama berada dalam teropong kami, kata Ting Sid. Sekarang kalau pihak Kim sudah jelas akan melaksanakan rencana mereka ini, tentu kita akan berusaha menyampaikan berita ini ke Kim Kehnia. Urusan ketiga adalah soal pengkhianatan YIM Tiang Nge, kata Tiong Chu pula. Tadinya aku khawatir kalangan pendekar kita belum mengetahuinya dan akan tertipu olehnya. Tapi sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Setelah menguraikan persoalannya, kemudian Li Tiong Chu berkata pula dengan tertawa, Jura Ganting, harap suka memaafkan sikapku yang kasar tempoh hari di tokomu itu. Maksudku hanya ingin memancing kau keluar, dengan pura-pura menagih hutang, ku kira kau akan gusar dan akan melabrak aku, dengan begitu aku akan punya kesempatan memberi penjelasan padamu secara langsung. Tak terduga tindakanku itu berbalik membuat urusan menjadi runyam. Syukur engkau cukup cerdik dan berhasil menemukan kediamanku ini, ujar Tingsit dengan tertawa. Kalau tidak, beberapa hari lagi pembukaan Chinwan Piao Kiok, aku menjadi serba susah untuk hadir dan menyampaikan selamat kepada Benglo Piao Tau. Kabarnya Benglo Piao Tau berbudiluhur, hal ini pernah ku dengar juga dari guruku, kata Li Tiong Chu. Pada hari pembukaan perusahaannya aku pun ingin hadir mengucapkan selamat padanya, apakah engkau dapat membawa serta diriku? Tentu saja dapat, jawab Tingsit. Nanti engkau dan Kok Heng boleh menyamar sebagai pembantuku. Sementara ini kalian boleh tinggal saja di sini, anggap saja seperti rumah sendiri. Aku harus mengunjungi toko yang sudah tiga hari ku tinggalkan. Nona Yim dan Li Xiao Hiap baru berjumpa kembali, tentunya kalian perlu bercengkerama selama berpisah ini. Bahwasannya Yim Hang Xiao dapat bertemu dengan sahabat karib masa kanak-kanak, tentu saja Kok Xiao Hang dan Hon Pweng ikut bergerang baginya. Di belakang rumah keluarga Ting itu ada sebuah taman bunga, sesudah Tingsit pergi, mereka lantas pesiar di taman itu. Xiao Hang dan Pweng sengaja menyingkir agak jauh untuk memberi kesempatan kepada Hang Xiao dan Tiong Chu berbicara secara bebas. Dengan asyiknya Li Tiong Chu dan Yim Hang Xiao saling menceritakan pengalaman masing-masing sejak berpisah, dengan demikian jalinan cinta mereka menjadi semakin mendalam. Tiga hari kemudian pemukaan Chin Wan Piao Kyok di Taito telah dilakukan dengan meriah. Sesuai rencana semula, Kok Xiao Hang dan Li Tiong Chu menyamar sebagai pembantu Tingsit dan ikut menghadiri pesta pembukaan Chin Wan Piao Kyok. Tidak kepalang meriahnya perusahaan pengawalan yang termasyur itu, tetamu silih berganti tak terhitung banyaknya. Tingsit cuma juragan toko sutera, dengan sendirinya tidak memerlukan pelayanan langsung oleh Beng Ting, yang melayani mereka adalah pembantu Beng Ting yang bernama Ji Chukah. Ji Chukah adalah satu di antara empat pembantu utama Beng Ting, dahulu waktu Beng Ting mengawal Han Pwe Nge yang Ciu Ia pun ikut serta. Ji Chukah pernah juga bertemu satu kali dengan Kok Xiao Hang. Untung Kok Xiao Hang menyamar sehingga Ji Chukah pangling padanya, orang lain pun tidak menaruh perhatian terhadap seorang pegawai toko biasa. Sementara itu seorang lelaki setengah umur bersama seorang pemuda mendekati mereka. Segera Ji Chukah memperkenalkan mereka. Kiranya lelaki itu bernama Tiopin dan pemuda itu adalah putranya. Tiopin diketahui oleh Tingsit sebagai seorang tokoh bulim yang cukup terkenal di Taito, hanya Tingsit tidak pernah kenal dia secara langsung, malahan Ji Chukah lantas memberitahukan bahwa Tiopin adalah sekutu baru Beng Ting dalam Chinwan Piao Kiok. Tentu saja Tingsit dan Kok Xiao Hang rada heran, padahal Chinwan Piao Kiok adalah perusahaan keluarga Beng Turun Temurun, mengapa sekarang dikongsikan dengan Tiopin ini? Dalam pada itu ada tamu baru lagi yang datang, Ji Chukah lantas pergi melayaninya. Maka Tiopin mewakili melayani Tingsit bertiga. Sebagai basa basi Tiopin menyatakan sering berbelanja ke toko kain Tingsit, juga dimintakan bantuan Tingsit suka memberi petunjuk bila mana perlu kepada putranya yang dikatakan masih pelonco itu. Ah, aku hanya seorang pedagang, sama sekali tidak becusil musilat, mana aku sanggup memberi petunjuk segala kepada putramu, kata Tingsit dengan tertawa. Engkau salah paham, Jura Ganting, ujar Tiopin tertawa. Yang kemaksudkan adalah dalam urusan perdagangan. Perusahaan Jura Ganting tentu banyak memerlukan pengawalan Chinwan Piao Kiok, apabila anak ini kelak sudah tamat belajar dan sudah bekerja pula, tentunya diperlukan bantuan perusahaanmu agar suka minta anak ini yang mengawalnya. Supaya Jura Ganting maklum, sebabnya aku menjadi pesero Chinwan Piao Kiok ini justru ingin anak ini bisa mendapatkan ajaran kepandaian Benglo Piao Tau di sini. Kini dia sudah diterima menjadi murid ketiga Benglo Piao Tau. Akan tetapi Tingsit berlagak tidak tahu seluk-beluk ilmu silat dan kalangan persilatan, sedangkan Tiopin lantas bicara urusan perdagangan dengan dia seakan-akan seorang usahawan besar. Lama-lama Tingsit menjadi jemuh dan merasa Tiopin ini terlalu cerewis. Syukur tidak lama ada tamu baru lagi, maka Tiopin dan putranya bergegas pergi melayani tamu baru. Seperginya Tiopin berdua, Tingsit mendengar di belakangnya ada dua tamu lain sedang bisik-bisik menyindir Tiopin, dengan lagak tak acuh, tapi diam-diam Tingsit pasang kuping mendengarkan. Betapapun Bengting adalah seorang tokoh Piao Tiong yang termasyur, mengapa dia mencari seorang sekutu macam ini, apakah merek Chinwan Piao Tiong takkan tercemar demikian terdengar seorang berkata. Soalnya bukan begini, ujar seorang lagi. Ilmu silap Tiopin cukup lumayan, kenalannya di Taito juga luas. Sedangkan Piao Kiok milik Bengting baru pindah dari Lok Yang, untuk kemajuan perusahaan di sini tentunya dia perlu sekutu yang cocok macam Tiopin ini. Bukan begitu maksudku, yang kukatakan adalah pribadi Tiopin, kata orang pertama tadi. Apakah kau tidak merasa pribadi Tiopin dan Beng Lop Yautau itu berbeda banyak? Ya, memang Tiopin ini orang yang licin, akhirnya Bengting tentu akan tertipu olehnya, jawab orang kedua. Cuma ada suatu hal mungkin kau tidak tahu. Saat ini Bengting sedang miskin, sebab itulah dia perlu mencari sekutu yang bermodal kuat. Kau tahu Piao Kioknya di Lok Yang telah terbakar ludas bukan? Oh, kiranya begitu, pantas ujar kawannya. Dari percakapan kedua orang itu barulah Ting Sip tahu duduk perkaranya. Pada saat itulah terdengar pembantu Bengting berseru, tamu agung tiba. Ketika semua orang memandang ke arah pintu masuk, tertampak murid Bengting yang pertama mengiringi seorang tamu yang bermantel kulit berbulu, dari dandanannya jelas seorang putra bangsawan, di belakangnya mengikut pula empat pengiringnya, seorang kakek gundul, seorang lelaki setengah umur dengan muka benjal-benjal penuh daging, seorang lagi tampaknya seperti pemuda yang alim dan orang yang terakhir berusia tiga puluhan dan bersolek seperti perempuan, namun matanya buta sebelah. Kui perkih yang mendampingi tetamu itu kelihatan bersikap kiku. Sedangkan di antara hadirin ada yang kenal pemuda bangsawan itu menjadi kaget. Kiranya tamu agung itu bukan lain daripada Wan Yan Ho, itu putra Wan Yan Tiang Chi, Panglima Pasukan Pengawal Kerajaan Kim. Wan Yan Tiang Chi sendiri adalah pangeran keluarga Raja Kim, maka kedudukan Wan Yan Ho dengan sendirinya adalah pangeran muda. Bahwa hari pembukaan sebuah Piau Kiok mendapat kunjungan seorang tamu agung seperti pangeran muda, tentu saja hal ini tak diduga oleh siapapun. Yang paling merasa bangga adalah Tiopin, hatinya ingin memapak sang tamu agung untuk mencari muka, tapi sayang, kedua kakinya terasa lemah saking kedernya terhadap wibawa sang tamu agung. Tapi selain Tiopin, para piausu, tukang kawal, serta anak murid Beng Ting, semuanya merasa tidak senang atas kunjungan tamu yang baru ini, hanya tiada seorang pun yang berani mengemukakan pikirannya. Soalnya yang diperhatikan oleh Tiopin ialah si pangeran muda Wan Yan Ho, sedangkan yang diperhatikan dan juga yang membuat para piausu itu tidak senang adalah keempat pengiring Wan Yan Ho itu. Kiranya si kakek gundul itu bukan lain daripada bandit terkenal, yaitu Tiapiau, si serigala tua dari Tia Singgolong, kelima serigala keluarga Tia. Adapun lelaki setengah umur dengan muka buruk itu adalah putra sulungnya, si serigala hijau Tia Ting, sedangkan si pemuda alim itu adalah puteranya yang bungsu, si serigala putih Tia Giyok. Kedua putera Tia Piau yang lain ialah serigala hitam Tia Eng, serigala kuning Tia Giyok, mereka berlima disebut Tia Singgolong, tapi kedua puteranya yang itu belakangan itu ternyata tidak ikut datang. Adapun lelaki bersolek seperti perempuan dan matubuta sebelah itu juga mempunyai nama cukup terkenal, dia adalah serigala liar antat, itu maling cabul terkenal di dunia Kang Ou. Bahwa hari pembukaan Chin Wan Piau Kiyok mendapat kunjungan seorang busuk macam antat, tentu saja di antara tetamu yang kenal siapa antat, tentu saja mereka merasa terhina selain suatu penghinaan terhadap tuan rumah. Tapi lantaran antat datang sebagai pengiring Wan Yan Ho, terpaksa tiada seorang pun yang berani bicara walaupun di dalam hati merasa gusar. Sebenarnya para tamu itu tidak mengetahui bahwa beberapa pengiring Wan Yan Ho itu bahkan adalah musuh Beng Ting. Seperti diketahui ketika Beng Ting mengawal Han Pwe Eng ke Yang Chiu, di tengah jalan mereka telah dibegal oleh kawanan bandit yang diotaki oleh Tia Lolong dan Antat, untung Han Pwe Eng sendiri turun tangan dan menyelamatkan para Piau Su, Kalau tidak, nama baik Beng Ting pasti akan runtuh, malahan jiwanya mungkin juga sudah melayang. Peristiwa itu tidak diketahui oleh Tio Pin, tapi para Piau selama di Chinwan Piau Kiyok dan anak murid Beng Ting cukup mengetahui kejadian itu. Sebab itulah makanya Kui Pekah merasa kikuk ketika menyambut kedatangan rombongan tetamu itu. Tapi mereka berada di bawah pengaruh orang, tiada jalan lain terpaksa Beng Ting memapak maju dan memberi hormat. Dengan gelak tertawa Wan Yan Ho lantas berkata, Ha, ha, Beng Lop Piau Tau, kabarnya engkau pernah bersengketa dengan beberapa kawanku ini, sekarang aku membawa mereka ke sini, tentunya kau tidak marah bukan? Beng Ting menjawab dengan tenang, Segenap keluarga Piau Kiyok kami merasa bangga dan bahagia atas kunjungan Siaw Ongya, pangeran kecil, bahwasannya dalam urusan pekerjaan terkadang tak terhindar akan bertengkar dengan kawan kalangan Keng Ong, tapi betapapun kami tidak berani sengaja merecoki anak buah Siaw Ongya. Maka kalau ada kesalahan kami yang tidak sengaja, mohon Siaw Ongyasudi memberi ampun, dibalik ucapannya ini dapat diartikan bahwa hakikatnya dia tidak pernah menduga bahwa kawanan orang-orang busuk ini bisa menjadi anak buah seorang pangeran terhormat. Namun Wan Yan Ho tidak mengacuhkan sindiran itu, dengan tertawa ia berkata pula, Ah, Beng Lok Yau Tau tidak perlu rendah hati, aku tahu mereka pernah membegah barang kawalanmu, tapi itu adalah kejadian dahulu, kini mereka sudah cuci tangan dan tidak berbuat lagi, mereka telah menjadi pengawal di rumahku. Sebab itulah aku sengaja membawa mereka hadir ke sini agar mereka dapat memunahkan semua sengketa dengan Beng Lok Yau Tau di masa lampau. Ah, ucapan Siaw Ongya ini teramat berat, padahal perusahaan Piau Kiyok mengalami pembegalan adalah peristiwa biasa di dunia Kang Ong, sedikit selisih paham ini boleh dianggap sudah selesai saja, demikian jawab Beng Ting. Ha, 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 Beng Lok Yau Tau sungguh seorang yang bijaksana, seruan Yan Ho dengan tertawa. Kata peribahasa, tidak berkelahi tidak saling kenal. Maka kalian selanjutnya dapat berhubungan dengan Akrab. Begitulah Tia Lolong, Antat dan Rorn Bongannya lantas memberi salam kepada Beng Ting secara bergantian. Beng Lok Yau Tau, kata Tia Lolong kemudian, kalau bicara kejadian dahulu malahan aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih apa ujar Beng Ting melengat. Coba kalau kami tidak terjungkal di tanganmu, tentu kami tidak selekas itu cuci tangan dan meninggalkan dunia hitam, kata Tia Lolong. Ya, aku belum lagi mengucapkan selamat kepada kalian yang telah mendapatkan kedudukan tinggi, ucap Beng Ting. Bahwa kalian bisa mendapatkan majikan baik seperti Siaw Ongya adalah nasib kalian yang beruntung sama sekali. Tia Desangkut Pautnya dengan diriku. Dengan menyeringai Tia Lolong berkata pula, Ha, ha, ucapan Beng Lok Yau Tau ini juga ada benarnya. Kejadian di dahulu itu bagi kami boleh dikata dari celaka menjadi bahagia. Bagaimu yang mengalami malapetaka itu, tapi akhirnya juga selamat, betapapun itu juga nasibmu memang sedang mujur. Hi, hi, Beng Lok Yau Tau dan kami ternyata sama-sama salah metu atas peristiwa dahulu itu, tak tersangka bahwa calon pengantin perempuan yang kalian kawal itu ternyata memiliki kepandayan setinggi itu. Mendengar mereka menyinggung diri Han Pwe Eng, tentu saja Kok Siaw Hang menaruh perhatian lebih banyak. Ia pikir apakah mungkin mereka sudah tahu hubungan baik Han Pwe Eng dan Hong Lai Moli dan sekarang sengaja datang menyelidikinya? Betul saja, segera terdengar Antat membuka suara, Beng Lok Yau Tau, sebenarnya ada suatu urusan yang membingungkan aku, untuk inilah kuminta Engka suka memberi penjelasan. Urusan apa yang dimaksudkan An Heng tanya Beng Ting dengan hati rada tergetar. Antat mengebas kipas lempit yang dipegangnya sambil berkata, Beng Lok Yau Tau, waktu kau mengawal dahulu itu, apakah sebelumnya kau tidak tahu bahwa bakal pengantin perempuan itu adalah putri Han Taiwi yang termasyur itu? Sungguh malu kalau dibicarakan, jawab Beng Ting. Yang ku ketahui cuma keluarga Han adalah hartawan terkenal di Lok Yang, kemudian baru ku ketahui bahwa yang minta pengawalanku ialah Han Taiwi, kalau tidak masakah aku tidak tahu diri dan berani menjadi pengawal barang kirimannya? Apakah kau juga tidak tahu siapakah bakal menantunya itu tanya Antat pula? Aku cuma menerima pesan agar mengirim nonahan itu ke Yang Ciu untuk melangsungkan pernikahan, tentang siapa bakal suaminya aku kan tidak perlu urus kata Beng Ting. Dan sekarang kau tentu sudah tahu keadaan mereka suami istri bukan tanya Antat. Pertanyaanmu ini sungguh aneh, untuk apa aku mesti tahu jawab Beng Ting dengan menjengkol. Padahal kau tentu juga tahu bahwa hakikatnya pengawalanku dahulu itu tidak pernah mencapai alamat penerimanya, yaitu pada esok harinya setelah kedatangan kalian. Ya, aku pun pernah mendengar kejadian itu, katanya orang yang mencegat kalian itu adalah Toa Sio Cia keluarga Hai dari Pek Hoa Kok kata Antat. Benar, maka hakikatnya aku tidak pernah bertemu Kok Siau Hong, mana bisa berhubungan baik pula dengan dia ujar Beng Ting. Tapi aku pun mendengar pula bahwa Hai Sio Cia itu telah mengirim pulang bakal pengantin perempuan itu, mereka cuma bergurau saja sebagai sahabat, kata Antat. Bagaimanapun kejadian dahulu itu tidak seluruhnya gagal bagi tugasmu itu. Makanya aku mengetahui sedikit berita mengenai mereka. Terus terang, setelah aku gagal melaksanakan tugasku, hakikatnya aku tiada muka untuk menemui orang yang memberi order kepadaku, yaitu Han. Taiwi, kata Beng Ting. Apalagi selama dua tahun ini aku berada di Tai Toh sini, mana aku bisa mengetahui mengenai mereka? Tapi ku dengar bocah Shiko itu berada di Kang Lem dan kini membantu Bun Yat Loan membentuk laskar rakyat segala dengan maksud mengadakan perlawanan terhadap kerajaan Kim, kata Tia Lolong dengan ketus. Di tengah tetamu yang banyak itu kok Siow Hang dapat mengikuti percakapan mereka, diam-diam ia merasa geli bahwa orang yang dibicarakan justru berada di depan kalian, tapi kau ternyata tidak tahu. Dalam pada itu si serigala tua sedang berkata pula, kabarnya Han PWE yang kini juga berada di tempat Hang Le Moli, seperti juga bakal suaminya, dia juga memusuhi kerajaan Kim. Apakah urusan ini Beng Lop Yow Tau juga tidak tahu? Beng Ting berlagak terkejut dan menjawab, Ya, sama sekali aku tidak tahu. Orang yang melakukan pekerjaan seperti kami ini hanya tahu terima order saja, mana kami berani tanya pada yang diusahakan orang lain? Beng Lop Yow Tau jangan khawatir, bukan maksud kami hendak mengusut peristiwa dahulu itu, kata Wan Yan Ho. Cuma kejadian itu rada menarik juga bagiku, kabarnya ilmu silat pengantin perempuan itu sangat hebat, entah bagaimana wajahnya? Wajahnya boleh dikata cantik molek, cuma caranya juga cukup keji, selatia lolong. Kami pernah merasakan kelihayanya, malahan Anlaute mengalami cedera lebih berat daripada kami. Sebelah matu antak itu justru dibutakan oleh Han PWN dengan sendirinya dendamnya kepada si Nona merasuk tulang. Maka dengan murka ia pun berkata, Hektometer, bila mana budak busuk itu kepergok olehku. Kalau kepergok kau, lantas akan kau apakan sambung tia lolong. Akan ku minta siya ongnya menghadiahkan dia kepadaku untuk ku jadikan istri muda, kata Antat. Mendengar ucapan yang tidak senonoh ini sebagian besar hadirin yang segan dan hormat kepada Han Taiwi itu menjadi gusar. Coba kalau kehadian Antat sekarang ini bukan sebagai pengiring Wan Yan Ho, mungkin serentak gak akan dihajar adat oleh orang banyak. Sebenarnya Wan Yan Ho juga hendak mengucapkan kata-kata yang berbau bangor, tapi melihat sikap para hadirin yang gusar itu, ia sadar akan. Kedudukan sendiri, maka ia hanya tersenyum saja dan berkata, Asal kau mampu menaklukan perempuan itu, apa kehendakmu atas dia masakah ku peduli? Antat belum lagi menyadari telah memancing kegusaran orang banyak, dengan berseri-seri dia masih bicara, baiklah, terima kasih lebih dulu atas hadiah siya ong ya ini. Mungkin aku belum mampu mengalahkan budak busuk itu, tapi dengan bantuan kawan sebanyak ini masakah tidak dapat membekuk dia? Hih, hih, sekali ku cengkeram dia segera kupunahkan lebih dulu ilmu silatnya sehingga dia mau tak mau harus menurut untuk menjadi istri mudaku habis berkata ia terus tertawa terbahak-bahak. Sungguh tidak kepalang murka kok siau hang mendengar bakal istrinya dihina, hampir saja dadanya meledak, syukur ia dapat menahan perasaannya agar tidak membuat runyam urusan. Menurut kebiasaan perjamuan besar, sebelum daharan resmi disajikan, pada tiap meja tentu tersedia makanan kecil sebangsa kuaci, buah-buahan dan sebagainya. Saat itu Li Tiongcu sedang makan angco, sejenis kurma merah, ia menjadi gemas juga melihatulah antat itu, maka dia sengaja ambil satu biji angco, lebih dulu ia gosok buah itu pada telapak sepatunya, habis itu ia gunakan lengan baju sebagai pengaling, lalu jarinya menjentik, kontan angco itu melayang ke depan. Waktu itu mulut antat sedang terbuka karena sedang bergelak tertawa, blok, tau-tau satu biji angco menyelonong masuk ke dalam mulutnya. Keruan antat menjerit kaget, gigi depannya rompal satu, orangnya juga lantes kaku mematung tanpa bergerak dengan mulut masih ternganga. Dengan suara tertahan Li Tiongcu membisiki Kok Siau Hong, tadi tanpa sengaja aku telah menginjak tahi kuda di jalanan, maka rasa angco ini sungguh luar biasa baginya. Hati Kok Siau Hong merasa geli dan puas juga akan hajaran Li Tiongcu itu kepada antat, tapi diam-diam ia pun khawatir, katanya dengan perlahan, Li Heng, apakah kau tidak khawatir menimbulkan keonaran? Bagi kita tidak menjadi soal, tapi tuan rumah yang akan terima akibatnya. Li Tiongcu membisiknya lagi, jangan khawatir, Kok Ah Heng, urusan takkan menjadi besar. Jangankan cuma giginya yang rompal, biarpun kubutakan sekalian matanya yang tersisa satu itu. Tanggung Wan Yan Ho juga tak berani mengusut lebih lanjut. Kok Siau Hong merasa percaya dan ragu pula, ia heran mengapa kawannya berani omong begini, apakah mungkin Wan Yan Ho juga takut padanya. Dalam pada itu para hadirin menjadi kaget juga melihat pengiring Wan Yan Ho mendadak dikerjai orang hingga giginya rompal. Tapi apa yang terjadi selanjutnya ternyata tepat sebagaimana sudah diduga oleh Li Tiongcu, Wan Yan Ho tampak melengak, habis itu tiba-tiba ia mengejeleng kepala dan mendamprat antat malah, Hi, mengapa kau bicara tidak sopan begitu, pantas orang merasa sirik dan ingin menghajar adat padamu. Si rasa liar antat tampak mengedipkan matanya yang tinggal satu itu, Anco yang menyelak tenggorokannya tadi telah dimuntahkan kembali, namun mulutnya masih ternganga tak dapat terkatuk dan juga tak bisa bicara. Hanya kelihatan mukanya berkerut seperti orang kejang, nyata dia sedang menahan semacam siksaan yang sukar dijelaskan. Tiap iau, si serigala tua tergolong orang yang berpengalaman, melihat keadaan antat yang tidak beres itu, segera ia berkata kepada Wan Yan Ho, Siao Ong Ya, tampaknya dia seperti tertotok bagian hiatu tertentu, engkau adalah ahli dalam bidang ini, kiranya engkau dapat. Di sanjung demikian tentu saja Wan Yan Ho sangat senang, segera memotong, Benar, pandanganmu cukup tajam, biarlah aku membuka bagian hiatu yang tertotok, lalu ia pijat hidung antat, serem tak antat bersin, kontan ia pun dapat bicara dan mengucapkan terima kasih kepada Wan Yan Ho. Wan Yan Ho berlagak kering dan mengomeli antat, Nah, ketahui lah antat bahwa bencana itu timbul dari mulut, maka selanjutnya kau harus menjaga mulutmu sebaiknya. Antat menjadi malu dan dongkol, tapi ia tak berani sembarangan mengoceh lagi, terpaksa ia hanya mengiakan belaka. Kiranya Li Tiong Chu telah menggunakan Keng Sin Chi Hoat, ilmu jari sakti, untuk menyelentik Ang Chau tadi, satu serangan dua tujuan, selain membuat rompal gigi antat, sekaligus juga memukul hiatu di atas bibirnya. Keng Sin Chi Hoat yang menjadi kebanggaan Bulim Tian Kiao, yaitu Guru Li Tiong Chu, berasal dari gambar pusaka kerajaan Kim, yaitu gambar hiatu Tong Jin. Ilmu tiam hiat ini kecuali Bulim Tian Kiao, orang yang paling mahir hanyalah ayah Wan Yan Ho saja, yaitu Wan Yan Tiang Chi. Wan Yan Ho sendiri juga sudah belajar beberapa tahun akan ilmu menotok itu, tapi paling banyak baru mencapai setengah kepandaian Seng Ayah, hanya cukup untuk membuka hiatu yang tertotok oleh ilmu itu. Sebab itulah ketika Wan Yan Ho melihat antat tertotok oleh Keng Sin Chi Hoat, segera ia terkejut dan curiga, disangkanya penyerang gelap ini adalah Bulim Tian Kiao Trem Ihtiong. Dalam keluarga kerajaan Kim, menurut silsilah kerajaan, kedudukan Bulim Tian Kiao terlebih tinggi daripada Wan Yan Ho, ilmu silatnya juga jauh melebih dia. Biarpun Wan Yan Tiang Chi yang bergelar sebagai jago nomor satu negeri Kim juga rada keder apabila bicara tentang Bulim Tian Kiao. Makanya Wan Yan Ho tidak berani bertindak ketika mengetahui pengiringnya dikerjai orang, justru diajari terhadap Bulim Tian Kiao. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa penyerang gelap itu bukanlah Bulim Tian Kiao yang ditakutinya, melainkan muridnya. Begitulah suatu kejadian yang sama sekali tak terduga telah berakhir juga secara tak tersangka, semua hadirin merasa lega juga karena keonaran tidak timbul lebih lanjut, suasana perjamuan mulai tenang kembali. Sudah tentuan Yan Ho masih tetap sangsi oleh kejadian tadi, mendadak ia ingat kepada seorang. Hi, kenapa aku lupa kepada Kong San Bok? Bocah itu pernah mendapat petunjuk Bulim Tian Kiao, dia kan juga paham Keng Sin Chi Hoat? Akan tetapi Kong San Bok adalah seorang jujur, tampaknya dia bukan manusia yang suka bertindak secara pengecut. Begitulah Wan Yan Ho menjadi ragu dan bimbang, kalau Bulim Tian Kiao, jelas dia tidak sanggup menghadapinya, tapi kalau Kong San Bok, rasanya penasaran kalau dibiarkan begitu saja. Karena sangsinya itu, segera ia panggil Tian Kiao dan memberi pesan rahasia padanya agar coba mengawasi para hadirin kalau ada yang mencurigakan. Perintah Wan Yan Ho ini segera diteruskan oleh Tian Kiao kepada kedua putranya dan antar, segera mereka menyusur Tian Kemari di antara para tetamu dan memperhatikan setiap orang yang terasa mencurigakan. Tiopin melihat Tiap Kiao sedang menuju ke arahnya, segera ia memapaknya buat mencari muka. Ternyata Tiap Kiao tidak mengacuhkan dia, hanya bicara sekadarnya saja dengan dia, lalu berduduk di samping si juragan toko sutra Tingsit untuk mengajaknya bercengkerama. Segera Tiopin hendak memperkenalkan mereka, tapi Tiap Kiao lantas tertawa dan berkata, tidak perlu kau memperkenalkan juragan Tingsit padaku. Sesungguhnya aku sudah lama mengetahui akan dirimu, juragan Ting. Tingsit terada terkejut sebab mengira ada kelemahannya yang diketahui orang. Sebisanya ia bersikap tenang dan menjawab, ah, aku cuma seorang pedagang kecil, sungguh aku merasa bahagia bahwa Tia Taijin ternyata kenal juga akan namaku yang tak berarti ini. Ah, juragan Ting terlalu rendah hati, Ujar Tiap Kiao tertawa. Padahal toko sutramu cukup terkenal, siapakah yang tidak tahu akan perusahaanmu yang besar itu? Kabarnya kalian juga mempunyai cabang daerah selatan, kalian juga cukup sedia kain sutra halus keluaran Soh Chiu dan Heng Chiu yang sukar diperoleh di toko lain di kota reja kita ini. Terima kasih atas pujianmu, kata Tingsit. Persediaan toko memang cukup lengkap, soalnya kami mempunyai cabang perusahaan di Heng Chiu, dari situlah sutra Heng Chiu dan Soh Chiu dikirim kemari. Heng Chiu termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Kim, sedangkan seberang sungai, Heng Tze, termasuk wilayah Song. Tingsit sengaja menonjolkan cabang perusahaan di Heng Chiu untuk menghindarkan tuduhan ada hubungan dengan negeri musuh. Begitulah Tingsit berusaha menghindarkan curiga orang, sebaliknya Tia Piau terus berusaha menjajaki rahasianya. Namun setelah bicara sekian lama, Tia Piau tetap tidak mendapatkan sesuatu yang meragukan. Tengah bicara, tampak Antat mendekati mereka dengan mengebas kipasnya. Eh, gembira sekali tampaknya pembicaraan kalian kata Antat dengan tertawa. Inilah Jura Ganting yang simpatik, marilah ku perkenalkan padamu, kata Tia Piau, lalu ia pun beritahukan nama Antat kepada Tingsit. Sudah lama ku dengar namamu yang terhormat, Jura Ganting, kata Antat dengan hormat. Apakah Jura Ganting datang sendiri atau bersama teman? Tingsit rada melenggong karena tidak tahu maksud pertanyaan orang, terpaksa ia menjawab secara samar, Oh, aku datang mewakili toko kami yang tak berarti, maka tiada perantara teman lain. Jura Ganting membawa serta dua pembantunya dan bukan teman, tiba-tiba Tia Piau menimbrung. Oh, kebetulan jika sekiranya aku dapat berkenalan dengan pembantu Jura Ganting, dengan begitu lain hari kalau berbelanja ke toko kalian sudah saling kenal, ujar Antat dengan tertawa. Dimanakah pembantu Jura Ganting itu? Terpaksa Tingsit berlagak mencari sekitarnya dan berkata, tadi berada di sini, entah menyusup kemana. Jangan khawatir, Anto Ako, apabila Engka Sudi berkunjung ke toko kami, tentu akan kami layani dengan baik. Itu dia, di sana Tio Pin berseru, rupanya ia ingin mencari muka, maka dia menuding ke arah beradanya Li Tiong Chu dan Kok Siaw Hong. Apakah perlu dipanggil kes ini? Tidak perlu, kata Antat. Pantasnya aku yang pergi ke sana untuk mengajak berkenalan dengan mereka. Begitulah Antat lantas mendekati Li Tiong Chu berdua, dia cuma pandang sekejap saja kepada Li Tiong Chu, lalu ia berpaling kepada Kok Siaw Hong dan bertanya, Eh, rasanya kita sudah pernah bertemu, siapakah si saudara? Dua tahun yang lalu Kok Siaw Hong memang pernah bertemu dengan Antat, yaitu Medan Perang yang kacau, mereka hanya bertemu dan tidak bertempur ketika Kok Siaw Hong jatuh terguling ke bawah bukit oleh panah seorang ahli panah Mongol. Sekarang Kok Siaw Hong menyamar sebagai seorang pegawai toko, terang jauh berbeda daripada Kok Siaw Hong yang gagah berani di Medan Perang ketika itu. Sebenarnya Kok Siaw Hong ingin menghindari Antat, nyatanya Antat yang mencari dia malah, diam-diam ia menjadi gusar dan ingin memberi hajar adat padanya. Maka dengan lagak bingung ia menjawab, Oh, mungkin Antaijin yang keliru, rasanya Caihi belum kenal Antaijin, biasanya tamu yang pernah berkunjung ke toko kami pasti kuingat dengan baik, dibalik kata-katanya ini seakan-akan dia hendak berkata bahwa orang yang buta sebelah masakah aku bisa pangling. Dengan mendongkol Antat lantas berkata pula, Baik iya, jika begitu marilah kita berkenalan segera ia mengulur tangan buat berjabatan tangan dengan Kok Siaw Hong, ia pikir bocah ini berani kurang ajar padaku, biar dia rasakan kelihayanku. Kok Siaw Hong berlagak gugup dan berkata, Ah, mana Caihi berani bergaul dengan Antaijin yang terhormat. Namun Antat tak peduli, segera ia pegang tangan Siaw Hong. Sambil menjerit kesakitan, Kok Siaw Hong berlagak kaget pula dan berkata, Wah, besar amat tenaga Antaijin, sakit sekali tanganku ini. Antat merasakan orang sama sekali tak mahir silat, maka rasa sanksinya banyak berkurang. Tapi ia masih tetap merasa pernah kenal pegawai toko ini, hanya lupa entah di mana. Baru dia hendak bertanya lebih lanjut, tiba-tiba terdengar seruan penyambut tamu yang menyatakan kedatangan tamu agung pula. Waktu Antat memandang ke sana, terlihatlah Siah Hoa Liyong, itu murid YM Tianengke, dengan seragam perwira pasukan pengawal kerajaan Kim telah melangkah masuk. Ia menjadi heran mengapa Siah Hoa Liyong tidak tinggal di istana, tapi muncul di sini? Apakah karena telah terjadi sesuatu? Benar saja terlihat Siah Hoa Liyong langsung mendekati Wan Yanho untuk melapor. Segera juga Antat dan Tiapiao kembali ke samping Seng Majikan untuk menunggu perintah. Ternyata kedatangan Siah Hoa Liyong adalah untuk memanggil pulang Wan Yanho, katanya ada tamu yang perlu dilayani sendiri oleh Seng Pangeran Muda. Tamu siapa demikian Wan Yanho bertanya. Akan tetapi Siah Hoa Liyong menjawab tidak tahu. Ong Ya suruh hamba mencari Siah Ong Ya, maka kurang jelas siapa tamu yang dimaksud, tutur Siah Hoa Liyong. Baiklah, mari kita pulang kata Wan Yanho. Selagi dia hendak mohon diri kepada tuan rumah, mendadak Antat yang berdiri di sampingnya merintih kesakitan sambil memegangi perut. Wan Yanho terkejut. Ada apa? Antat tanyanya cepat. Aku, aku, sambil merintihan tak hendak menjawab, tapi mendadak matanya mendolik, butiran keringat menetes dari dahinya. Biluk, dia jatuh terguling dan berkelojotan, mulutnya ternganga seperti mau bicara, namun sukar mengeluarkan suara. Apakah dia kena dikerjai orang? Tadi dia bicara kurang sopan dan sudah mendapatkan ganjaran setimpal, jika orang itu menyiksanya lagi rasanya juga keterlaluan, kata Tia Piau. Wan Yanho memandang sekejap kepada Antat, lalu berkata sambil menggeleng kepala, sekali ini bukan hiatu yang tertotok. Cepat Tia Piau dan putera-puteranya membangunkan Antat agar Wan Yanho dapat memeriksa denyut nadinya. Tapi mendadak terendus bau busuk yang memuakan, cepat Wan Yanho melengos sambil mendekap hidung. Lalu berseru, lekas gotong pergi dia. Gotong kemana tanya Tia Piau dengan menahan bau busuk kotoran. Kita akan pulang, memangnya harus membawa serta dia dan perat Wan Yanho. Bawa saja dia ke belakang, minta bantuan orang Tia Piau-Tia merawatnya sementara. Kukira dia sudah tiada gunanya lagi. Kejadian yang tak terduga-duga ini membuat para hadirin merasa bingung. Di tengah orang banyak Li Tiong Chu berbisik kepada Kok Siaw Hong, kau sungguh hebat, Kok Heng. Caramu ini jauh lebih bagus daripada caraku tadi. Rasa liar ini benar-benar sial, mati pun dia tidak tahu apa sebabnya. Dengan kepandainya ku kira dia tak sampai mampus, ujar Siaw Hong. Tidak mampus, namun siksaan itu pun cukup baginya, kata Li Tiong Chu dengan tertawa. Kiranya si rasa liar antak itu memang kena dikerjai Kok Siaw Hong, tapi dia sama sekali tidak tahu apa sebabnya. Soalnya Kok Siaw Hong benci pada ucapannya yang menghina bakal istrinya, maka ketika berjabatan tangan tadi dia telah menyalurkan Siaw Yang Sin Keng. Siaw Yang Sin Keng sudah diyakinkan Kok Siaw Hong hingga dekat puncak yang paling sempurna, waktu itu antak sama sekali tidak merasakan apapun, habis itu barulah tenaga sakti itu mulai bekerja. Dan sekali Siaw Yang Sin Keng sudah bekerja, maka sukarlah ditahan. Isi perut antak telah bergolak oleh Siaw Yang Sin Keng yang liai, sakitnya sukar dilukiskan sampai terberak-berak. Begitulah selagi keadaan rada kacau, tiba-tiba datang pula seorang tamu. Kiranya orang ini ialah Y.I.M. Tian Ngo, ayah Y.I.M. Hong Siaw, Paman Kok Siaw Hong. Para hadirin belum tahu kalau Y.I.M. Tian Ngo sudah lama menjadi anjing pemburu kerajaan Kim, maka banyak di antaranya merasa girang oleh datangnya tokoh dunia persilatan yang terkenal itu. Kok Siaw Hong juga terkejut, ia pikir penyamarannya pasti akan diketahui oleh Y.I.M. Tian Ngo apabila berhadapan. Karena itu pada waktu tiada orang memperhatikan dia, cepat ia menyingkir dan mengeluyur keluar ruang tamu dari pintu samping. Diam-diam Wan Yan Ho merasa girang melihat datangnya Y.I.M. Tian Ngo. Kiranya dia dan Y.I.M. Tian Ngo sudah berjanji akan hadir secara berturut-turut. Dia ingin Y.I.M. Tian Ngo hadir dalam kedudukannya sebagai tokoh pendekar agar dapat menyelidiki para tamu undangan Beng Ting. Lantaran sudah ada perjanjian dengan Wan Yan Ho, maka setibanya Y.I.M. Tian Ngo berlagak tidak kenal Seng Pangeran Muda. Dia langsung mendekati Beng Ting untuk mengucapkan selamat. Sementara itu Tia Piau dan puterannya sedang menggotong antat dan masih berdiri di samping Beng Ting dengan bingung. Melihat keadaan antat, betapapun Y.I.M. Tian Ngo juga terkejut, setelah berbicara sejenak dengan Tuan Rumah, segera ia pura-pura tanya siapa tamu ini dan menderita sakit keras apa. Kedatanganmu sangat kebetulan, Y.I.M. Tai Hiap, kata Beng Ting dengan tersenyum getir. Engkau banyak berpengalaman, mohon engkau suka memeriksanya, apakah dia kena dikerjai orang atau memang jatuh sakit. Oya, biar ku perkenalkan lebih dulu. Ini adalah Wan Yan Siow Ongnya, penderita sakit ini adalah pengiring beliau, namanya Antat. Y.I.M. Tian Ngo berlagak dingin dan acuh-ta'acuh, seperti terpaksa saja dia berkenalan dengan Wan Yan Ho, lalu berkata dengan hambar, aku cuma rakyat kecil, urusan yang menyangkut pengiring orang besar mana aku berani ikut campur. Wan Yan Ho juga berlagak seakan-akan terpaksa memohon, pengiringku ini mendapat sakit keras, seketika sukar mengundang Tabib Pandai, jika tidak keberatan sudilah Y.I.M. Lo Sian Sing bantu memeriksanya. Mati atau hidup engkau bebas bertanggung jawab. Sebagai tuan rumah yang tidak ingin ada orang luar mati di rumahnya, Beng Ting juga ikut mohon pertolongan Y.I.M. Tian Ngo. Baiklah, kata Y.I.M. Tian Ngo dengan lagak enggan, biar aku berusaha sebisanya. Segera ia memeriksa denyut nadi antat, diam-diam ia terkejut. Matelumlah, meski Siaoyang Sien Keng yang juga diakinkan Y.I.M. Tian Ngo. Itu tidak setinggi kok Siaohong, tapi luka yang diderita antat akibat getaran Siaoyang Sien Keng dapat diketahuinya. Maka ia menjadi curiga apakah kok Siaohong juga hadir di sini? Bagaimana Y.I.M. Lo Sian Sing, apakah dia kena dikerjai orang tanya Wan Yan Ho. Oh, dia menderita sakit, tapi tak berhalangan, aku akan menyembuhkan dia, jawab Y.I.M. Tian Ngo. Baiklah, jika begitu mohon pertolonganmu, ujar Wan Yan Ho, lalu ia pun mohon diri. Hektometer, masih untung nasib kawan ini, kalau dia bukan tamumu, tentu aku tidak pedulikan dia, jengek Y.I.M. Tian Ngo sesudah Wan Yan Ho dan begundalnya pergi. Ya, harap Y.I.M. Lo Sian Sing suka menolongnya, katakan saja apa yang diperlukan kata Beng Ting. Aku cuma minta sebuah kamar yang sunyi saja, kata Y.I.M. Tian Ngo. Ada, marilah ikut padaku, jawab Beng Ting. Tiopin dan lain-lain lantas menggotong entat yang berbau busuk itu ke kamar yang dimaksud, Beng Ting dan Y.I.M. Tian Ngo mengikut dari belakang. Tiba-tiba Y.I.M. Tian Ngo berseru, Hi, siapakah orang itu? Kiranya pada saat itu sesosok bayangan tampak menyelingap masuk ke dapur yang terletak pada seram di sana. Antara kamar sunyi yang dimaksud dan dapur itu terdapat sebuah jalanan yang agak gelap sehingga bayangan orang tadi jelas kelihatan. Mungkin kacung tukang api di dapur, ujar Beng Ting, ia pun melengak oleh bayangan orang itu. Tapi rasanya bayangan tubuh itu seperti sudah ku kenal, kata Y.I.M. Tian Ngo pula. Pada saat itulah putra Beng Ting yang kedua, bernama Beng In, tampak membawa kacung itu hendak melangkah keluar melalui pintu pojok sana. Segera Beng Ting berseru, siapakah kacung itu? Dari mana dia? Dia mengantarkan arang ke sini, jawab Beng In. Y.I.M. Tian Ngo dapat melihat muka kacung itu memang penuh hangus, maka rasa curiganya menjadi berkurang. Apalagi Beng In itu adalah bocah tanggung berusia 15-16 tahun, ia pikir bocah itu pasti takkan berdusta pada ayahnya. Pula dia pasti tidak kenal kok Xiaohong. Sebenarnya Y.I.M. Tian Ngo hendak mendekatinya untuk memeriksanya lebih jelas, tapi pada saat itu juga terdengar antat yang sudah digotong masuk ke kamar itu sedang merintih kesakitan. Segera Beng Ting minta Y.I.M. Tian Ngo supaya mengobatinya lebih dulu. Baiklah, Beng Lop Yau tahu sendiri kalau perlu melayani tamu boleh silakan saja, kata Y.I.M. Tian Ngo. Karena dia ingin bicara sendirian dengan antat, maka Tio Pin dan lain-lain juga disuruhnya pergi. Aku perlu ganti pakaian, harap Tio Heng suka mewakili diriku sebentar melayani tamu, kata Beng Ting kepada Tio Pin. Tapi Tio Pin juga menyatakan hendak ganti pakaian karena bajunya kena kotoran ketika menggotong antat tadi. Menunggu Tio Pin dan puterannya sudah menuju kamarnya sendiri, cepat Beng Ting menuju dapur. Di belakang kamar dapur ada sebuah pelataran kecil, ternyata si kacung pengantar arang tadi masih berada di situ, malahan didampingi dua orang pula, yaitu Beng Ing dan pembantunya, J.Cukah. Melihat datangnya Beng Ting, kacung itu lantas mengusap mukanya, lalu berkata dengan tertawa, Beng lupiau tahu, engkau tidak menduga akan diriku bukan? Beng Ting terperanjat setelah melihat jelas siapa kacung pengantar arang itu. Kiranya dia bukan lain daripada Kok Siau Heng. Lekas Beng Ting membawa Kok Siau Heng ke suatu kamar sunyi lain, ia tutup pintu kamar, lalu bertanya dengan suara tertahan, Kok Siau Hiap, engkau sungguh terlalu berani. Aku diperintahkan ke sini oleh Liu Li Hiap untuk menjenguk kau, jawab Siau Heng dengan tertawa. Untung J.Cukah mengenali aku dan segera aku disuruh menyamar sebagai kacung pengantar arang. Puteramu juga sangat cerdik dan berdusa bagiku. Rasanya Y.I.M. Tian Gou takkan menyangka akan diriku. Pamanku itu sudah hianat, mungkin hal ini pun sudah diketahui olehmu. Ya, Y.I.M. Tian Gou tadi juga rada curiga, tapi sekarang kita tak perlu mengurus dia, ujar Beng Ting. Ada urusan penting apakah engkau disuruh ke sini oleh Liu Li Hiap? Tidak ada urusan penting, dia hanya ingin kau memberi bantuan menyelidiki keadaan musuh, jawab Siau Heng. Wan Yan Hok pernah mengunjungi perusahaanku, tampaknya dia rada curiga padaku, tutur Beng Ting. Rasanya juga sulit bagiku untuk meninggalkan kota ini, hanya care bagaimana kita harus mengadakan kontak lak? Aku mondok di toko sutra Hang Hok, Jura Ganting adalah orang tiang kengpang yang baru saja mengadakan persekutuan dengan Kim Kehnia, jadi dia terhitung kawan seperjuangan, kata Siau Heng. Pantas tiap Yao tadi mengajaknya bicara, jangan-jangan mereka pun mulai curiga padanya. Tapi Jura Ganting cukup bisa membawa diri sehingga musuh belum menemukan sesuatu tanda kelemahannya. Apakah kok Siau Hiap masih ada urusan lain? Tanya Beng Ting, ia tidak berani terlalu lama tinggal di ruangan dalam. Ada sedikit urusan pribadi, kata Siau Heng sambil mengeluarkan sehelai uang kertas, sejenis cek. Ini dapat diuangkan sejumlah seribu tahil perak, mertuaku minta aku menyampaikannya kepada Beng Lopi Yautau, harap engkau suka menerimanya. Untuk apa ini tanya Beng Ting? Mertuaku bilang masih hutang separoh biaya pengawalanmu dahulu dan kini harus dilunasi, tutur Siau Heng. Beng Ting menjadi kurang senang, katanya, kini setelah mengetahui mertuamu yang minta pengawalanku itu, masakah aku masih dapat minta biaya padanya? Apalagi aku pun tidak memenuhi kewajiban mengantar Nona Hon sampai di rumahmu, betapapun aku malu untuk menerima pembayaranmu ini. Beng Lopi Yautau, bagaimana kalau ku bicara terus terang, kata Siau Heng? Silakan, jawab Beng Ting. Pembukaan kembali perusahaanmu ini bukankah masih kekurangan modal? Benar. Tapi biarpun begitu tidak nanti ku terima pembayaranmu ini. Maaf Beng Lopi Yautau, karena waktu terlalu mendesak, biarlah ku katakan langsung saja bahwa engkau telah menerima peseroh baru yang bernama Tiopi itu, menurut pandanganku tampaknya dia bukan seorang yang dapat dipercaya dan bahkan berbahaya. Ya, dia memang rada kikir, tapi belum terlalu busuk. Sebabnya aku bersekutu dengan dia hanya lantaran dia mempunyai pergaulan yang luas di Taito sini. Tapi bagaimanapun juga nasihat kok si Yauhiya akan ku perhatikan, aku akan waspada menghadapi dia. Lalu kok si Yauhang mendesak pula agar Beng Ting suka menerima pembayarannya itu. Tapi Beng Ting tetap menolak. Akhirnya ia berkata, baiklah, seribu tahil perak ini sementara ku terima saja, tapi bukan ku gunakan untuk keperluan perusahaanku ini, tapi akan ku manfaatkan untuk urusan lain. Apakah kok si Yauhiya pernah bertemu dengan Keng Leng Tai Hiyap Heng Chiaudilinan? Pernah kulihat satu kali di tempat guan Tai Hiyap? Jawab si Yauhang. Apakah ada sesuatu urusan? Keng Tai Hiyap mempunyai seorang anak lelaki bernama Heng Tian, usianya sekarang antara 14-15 tahun. Dahulu waktu Heng Tai Hiyap memimpin pasukan ke selatan, puterannya itu ditinggalkan di daerah utara. Kini aku sudah tahu jejak Heng Tai Hiyap, maka ku hendak mengirim puterannya itu kepadanya. Maka seribu tahil perak pemberianmu ini dapat ku gunakan untuk urusan ini. Baiklah, akan ku sampaikan beritamu ini kepada Heng Tai Hiyap, kata Si Yauhang. Lalu Beng Ting bergegas keluar melayani AIM Tian Go. Tapi sebelum berpisah ia memberikan suatu alamat dan nama temannya yang tinggal di sesan di kota barat dengan pesan kalau di tempat Tingsip terasa kurang aman boleh pindah mondok saja di tempat temannya itu. Ketika Beng Ting keluar lagi ke ruang tamu, terlihat YEM Tian Go dan Antat sudah menunggu. Eh, kemanakah engkau, Beng Lopiao tau, aku mencari kau buat mohon diri. Demikian YEM Tian Go lantas menegur dengan tertawa. Sebisanya Beng Ting bersikap tenang, jawabnya, Wah, YEM Tai Hiyap sungguh mahasakti, hanya dalam waktu singkat saja engkau sudah menyembuhkan Antai Jin. Kenapa YEM Tai Hiyap terburu-buru mau pergi, silakan tinggal satu dua hari di sini. Mendadak YEM Tian Go menarik muka, katanya dengan dingin, Ah, mana aku berani membuat repot kau, lebih-lebih aku khawatir membuat kotor tempatmu yang sering dikunjungi tamu agung ini. Diam-diam Beng Ting mendongkol oleh sikap YEM Tian Go yang palsu itu, padahal kau sendiri yang berhianat, tapi lagaknya seperti pahlawan sejati. Walaupun berpikir demikian, terpaksa Beng Ting menjawab dengan rendah dan mengantar YEM Tian Go serta Antat keluar. Sementara itu Ting Sit dan Li Tiong Chu juga sudah pergi tanpa pamit kepada Beng Ting, mereka mendapat kisikan dari Ji Chukah dan segera mereka pergi tanpa pamit. Tat kala itu Tiopin sedang menyanjung kedatangan YEM Tian Go sehingga kepergian mereka tidak menarik perhatian tamu lain. Mereka bergabung kembali dengan Kok Xiao Hang di jalan raya, sesudah bicara, yang paling dikhawatirkan mereka ialah munculnya YEM Tian Go itu. Mungkin para tamu itu tidak tahu aku yang mengerjaya antat, ujar Xiao Hang. Tapi YEM Tian Go cukup lihai dan berpengalaman, bukan mustahil dia dapat mengetahui Xiao Yang Sin Kang yang kugunakan itu. Cuma biarpun begitu juga belum pasti mengetahui aku menyamar sebagai pembantumu. Ya, betapapun juga kita harus hati-hati dan waspada, kata Ting Sit. Menurut Beng Lopi Yau Tau, dia mempunyai seorang teman bernama Ho. Kian Heng dan bertempat tinggal di sesan, tutur Xiao Hong. Dia pesan jika keadaan mendesak kita dapat mondok sementara di rumah temannya itu. Aku tahu orang Si Ho ini, sebaliknya dia tidak kenal aku, kata Ting Sit. Yang pasti diriku tidak dapat bersembunyi begitu saja agar tidak menimbulkan curiga pihak musuh. Baiklah kita bertindak menurut keadaan saja nanti. Setiba kembali di rumah Ting Sit, kok Xiao Hang lantas menuturkan kepada YEM Hang Xiao munculnya YEM Tian Go di tempat Beng Ting. YEM Hang Xiao merasa sedih, katanya, jika begitu, tampaknya dia sudah bertekad akan tetap menjadi pengekor Wan Yan Ho. Maksudku hendak memujuknya agar kembali ke jalan yang benar mungkin cuma impian belaka. Setiap manusia tentu bisa berbuat kesalahan, meski dia adalah ayahmu, asalkankah sudah melakukan kewajibanmu sebagai putrinya, kau pun tidak perlu sedih dan malu lagi, ujar Xiao Hang. Sekarang ada sesuatu persoalan aku ingin tanya padamu. Soal apa tanya Hang Xiao? Sudah mencapai tingkat berapa Xiao Yang Sin Kang yang dilatih ayahmu? Tanya Xiao Hang. Aku sendiri sama sekali tidak paham Xiao Yang Sin Kang, maka sampai berapa tinggi kepandainya itu aku pun tidak tahu, jawab Hang Xiao. Yang jelas dalam latihan ilmu itu dia pasti bukan tandinganmu. Sudah tentu kok Xiao Hang juga tahu dalam hal Xiao Yang Sin Kang jelas YEM Tian Go belum mencapai tingkatannya. Yang diakwatirkan adalah YEM Tian Go dapat mengenali ilmu yang luka yantat itu dan urusan tentu bisa runyam. Karena itulah terpaksa ia lebih waspada untuk menghadapi segala kemungkinan. Malamnya YEM Hang Xiao merasa sukar memojamkan mata. Dengan macam-macam jalan dan ucapan Hong PWE yang berusaha menenteramkan perasaan Hang Xiao, katanya, bunga teratai tumbuh di tengah lumpur dan tetap suci bersih. Biarpun ayahmu tersesat ke jalan yang tidak baik juga tiada sangkut pautnya dengan dirimu. Betapapun engkau masih banyak teman karib seperti kami ini. Maka janganlah kau sedih, marilah kita tidur. Hati Hang Xiao rada terhibur oleh ucapan PWE yang itu. Tapi sebelum mereka berbaring, sekonyong-konyong daun jendela terbuka sendiri, menyusul seorang melompat masuk mendadak. Anak Xiao, sejak kecilku sayang padamu, masakah sekarang kau melupakan ayahmu ini demikian orang itu mendengus? Siapa lagi diakalau bukan Y.I.M. Tian Gou? Sungguh tidak kepalang kejut Y.I.M. Hang Xiao, setelah tenangkan diri, segera ia berseru, jika engkau mau berpihak ke sini dan menjadi orang baik, sudah tentu aku tetap puterimu dan engkau adalah ayahku. Sungguh lucu, selamanya anak tunduk kepada kata-kata ayah, mana ada aturan ayah harus menurut kepada anak jengek Y.I.M. Tian Gou pula. Pendek kata, aku ini orang baik atau busuk bukanlah urusanmu. Hayolah, kau ikut aku pulang saja. Tidak jawab Hang Xiao sambil menyingkir ke samping. Aku takkan ikut kau lagi. Namun gerakan Y.I.M. Tian Gou terampat cepat, bret, tau-tau baju Hang Xiao terobek. Mendingan karena Y.I.M. Tian Gou khawatir melukai putrinya, maka cengkeramannya tidak keras, kalau tidak, tentu Hang Xiao sudah terpegang olehnya. Melihat gelagat jelek, cepat P.W.I.M. memadamkan lampu dan menarik Hang Xiao ke belakangnya. Lalu berkata, Y.I.M. Loh Sian Singh, setiap orang mempunyai cita-cita sendiri, engkau tidak boleh memaksa kehendak puterimu. Sebenarnya anakku tidak sekurang ajar ini, semuanya gara-gara kau perempuan hina ini, tentu kau yang membujuknya, dan perat Y.I.M. Tian Gou. Baik, biar ku bikin perhitungan dahulu dengan kau. Dengan memerdakan arah suara, segera Y.I.M. Tian Gou mengcengkeram. Terpaksa Hang P.W.I.M. melolos pedang untuk bertahan. Seret, segera ia balas menabas tangan musuh. Namun Y.I.M. Tian Gou telah mengebas lengan bajunya untuk menggulung pedang lawan, menyusul tangan lain terus menghantam, belang, meja rias terpukul hingga wancur. Pedang Han P.W.I.M. juga hampir terampas olehnya, lekas ia menghindar dengan mengitar meja. Tapi Y.I.M. Tian Gou sungguh amat tangkas, ia depak meja itu hingga terjungkir, menyusul tangannya menghantam pula. Ayah, engkau telah melukai aku jerit Y.I.M. Hang Siao. Y.I.M. Tian Gou terkejut, dari pukulan telapak tangan cepat dia ubah menjadi totokan jari. Han P.W.I.M. putar pedangnya dengan kencang, dalam keadaan gelap Y.I.M. Tian Gou juga tidak berani terlalu sembrono sehingga seketika ia pun tidak mampu merebut pedang lawannya. Tapi segera Y.I.M. Tian Gou juga lantas tahu jeritan Hang Siao tadi hanya tipuan belaka, segera ia mendampratnya, anak kurang ajar, kau tidak menurut pada ayahmu, kalau terluka juga pantas habis berkata segera ia menyerang pula, kering, sekali selentik ia membuat pedang Han P.W.I.M. tergetar ke samping, cahaya pedang sekilas itu segera digunakan Y.I.M. Tian Gou untuk mencengkeram pula ke pundak si nona. Melihat gelagat jelek, cepat Hang Siao berseru pula, ayah, anak tak dapat menurut perkataanmu, kau boleh bunuh aku saja, tapi jangan mencelakai N.C. Sebenarnya tanpa menghiraukan bahaya tadi hendak menerjang ke depan, tapi mendadak terdengar seng ayah mengerang keras, tangan yang sedang mencengkeram Han P.W.I.M. tadi cepat ditarik kembali. Rupanya Kok Siao Hang dan Li Tiong Chu terjaga bangun oleh suara ribut di kamar Hang Siao dan memburu tiba tepat pada saatnya. Dalam kegelapan Y.I.M. Tian Gou tak dapat melihat dengan jelas, tapi sanggup mendengar segala penjuru, begitu terasa angin berkesyur segera ia putar tangannya lagi untuk menyerang musuh, dalam sekejap saja ia sudah adu pukulan dengan Kok Siao Hang dan mematahkan pula suatu serangan Li Tiong Chu. Dan begitu saling gemrak, segera pula Y.I.M. Tian Gou tahu siapakah gerangan pendatang ini. Walaupun begitu, tidak urung hatinya juga terkesiap. Soalnya kalau kepandaian Kok Siao Hang sudah dalam dugaannya, tapi ilmu silat Li Tiong Chu yang rada membuatnya terkejut, yang digunakan Li Tiong Chu adalah kengsin cihuat ajaran bulim Tian Kiao. Li Tiong Chu sendiri merasa sesak napasnya oleh getaran tenaga pukulan Y.I.M. Tian Gou, sebaliknya Y.I.M. Tian Gou tertutul oleh hujung jari Li Tiong Chu, lengannya menjadi kaku pegal seketika. Untung lewekangnya cukup tinggi, segera ia mengerahkan tenaga dalam sehingga Hiat Tzu di telapak tangan itu tidak sampai tertotok. Ilmu Tiam Hiat Bocah ini sangat hebat dan aneh, rasanya rada mirip dengan kepandaian Wan Yan Ho, sudah tentu dia bukan orang dari kerajaan Kim, Jangan-jangan dia inilah murid bulim Tian Kiao demikian pikir Y.I.M. Tian Gou yang berpengalaman dan luas pengetahuannya. Belum habis berpikir, tiba-tiba terdengar kok Xiaohang membentak, Y.I.M. Tian Gou, mau apa kau datang kes ini? Apakah Wan Yan Ho yang suruh kau kes ini? Kurang ajar benar kau, kok Xiaohang damperat Y.I.M. Tian Gou. Jelek-jelek aku terhitung pamanmu. Aku mencari puteriku, sangkut paut apa dengan kau? Maaf, kau telah rela menjadi anjing pemburu musuh, aku tak sudi mengakui paman macam kau ini, jawab Xiaohang. Dan puterimu juga takkan ikut kau pulang. Dari malu Y.I.M. Tian Gou menjadi murka, bentaknya, puteriku berubah buruk tentulah karena ajaran kalian ini. Hektometer, kok Xiaohang, kau bersekongkol dengan kaum penjahat, ada maksudku hendak menolong kau, tapi kau berani terhadap orang tua, maka jangankah sesalkan aku lagi. Sembari berkata serangannya tidak menjadi kendur, dalam sekejap itu dia sudah menyerang beberapa kali terhadap kok Xiaohang. Tapi lantaran Li Tiong Chu juga mengerubutnya, betapapun sukar baginya untuk mengalahkan Xiaohang. Mendengkol dan gusar pula kok Xiaohang, tapi ia pun sedih bagi Y.I.M. Hong Xiaohang, katanya kemudian, Y.I.M. Tian Gou, percumalah lagakmu siang tadi di Chinwan Piao Kiyok yang sok kesatria segala, Hektometer, kau tahu malu tidak? Hayolah lekas enyah dari sini, kalau tidak, pedangku ini tidak mau kenal padamu lagi seret, segera ia melolos pedangnya. Y.I.M. Hong Xiaohang menanggung pertentangan batin yang hebat, dia tidak ingin kok Xiaohang dilukai ayahnya, tapi tidak tega menyaksikan seng ayah dicelakai oleh kok Xiaohang. Terpaksa ia berteriak, ayah, lekas engkau pergi saja. Asal engkau tidak membocorkan rahasia kami, maka kami juga tidak membocorkan rahasiamu. Kau anggap saja tidak pernah mempunyai puterimu ini, selanjutnya kita menempuh arah sendiri-sendiri. Diam-diam Hong Pweeng menggeleng kepala oleh kepolosan Y.I.M. Hong Xiaohang, kalau Y.I.M. Tian Gou dapat mendatangi tempat mereka ini, jelas dia sedang melaksanakan tugasnya sebagai pengekor Wan Yan Ho, masakah masih mengharapkan dia menjaga rahasia jejaknya? Benar saja, segera terdengar Y.I.M. Tian Gou berkata, ha, ha, enak saja jalan pikiran kalian. Padahal kok Xiaohang sudah tahu kedudukanku sekarang, apakah kau kira aku dapat mengampuni dia? Juga kau Hong Xiaohang, kau tidak mengakui aku sebagai ayahmu, maka aku harus membekuk kau pulang. Hektometer, kau telah berpaling kepada orang luar, masakah aku masih dapat mempercayai kau? Piao Moai, harap kau menyingkir saja, dia tidak mau pergi, terpaksa kita mengusirnya, seru Xiaohang. Pertarungan di ruangan gelap, pula dikerubut, tentu saja berbahaya bagi Y.I.M. Tian Gou. Ia pikir rahasia jejak orang toh sudah diketahuinya, buat apa pertarungan begini dilanjutkan. Segera ia melancarkan suatu pukulan dasyat untuk mendesak mundur kok Xiaohang dan segera pula ia melompat keluar jendela. Sudahlah, dia sudah pergi, kata Hong Xiaohang dengan hati lega. Tak terduga mendadak terdengar suara gelap tertawa Y.I.M. Tian Gou di luar, katanya, ha, 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 siapa bilang aku pergi? Justru setiap orang yang berada di dalam rumah dilarang keluar tanpa izinku. Waktu Hong Xiaohang melongok keluar, terlihat ayahnya berdiri di pelataran. Kok Xiaohang juga terkejut dan merasakan gelagat jelek, cepat ia bersama. Li Tiong Chu melompat keluar. Sekaligus mereka melancarkan serangan maut. Y.I.M. Tian Gou, kau bersekongkol dengan musuh dan kini membawa pasukan ke sini bukan bentak Xiaohang. Dengan tertawa yang dibuat-buat, Y.I.M. Tian Gou berkata, ha, ha, tepat sekali terkaanmu, tapi sayang, terlambat sedikit kau menyadarinya. Di tengah suara tertawanya itu, terdengarlah suara mendesinnya anak panah memecah angkasa sunyi, menyusul lantas terdengar suara pintu digedor dengan keras. Hanya sebentar saja pasukan kerajaan Kim sudah menerobos masuk dengan membobol pintu. Kiranya Y.I.M. Tian Gou memang sudah sangsi ketika hadir di Chinwan Piao Kio, setiba kembali di istana Wan Yan Ho, dengan teliti ia menanyai pula Tia Piao, Antat dan lain-lain, diketahui dua pembantu Tingsit yang ikut hadir ada mencurigakan, maka Y.I.M. Tian Gou sengaja mendatangi tempat Tingsit lebih dulu untuk mencari tahu, di luar rumah sudah siap sepasukan tentara, asalkan Y.I.M. Tian Gou memberi tanda, segera pasukan itu akan bergerak untuk menggeledah rumah. Sementara itu Hong P.W. Eng dan Y.I.M. Hang Xiao juga sudah menerjang keluar kamar, tidak kepalang gemas dan khawatir Y.I.M. Hang Xiao, ia pun menyesali dirinya sendiri yang terlalu polos dan mudah percaya kepada orang lain. Lekas kalian terjang pergi dahulu, adik Eng, biar kami melindungi kalian dari belakang seru Xiao Hong. Dalam pada itu beberapa perwira tentara sudah menerobos masuk halaman, perwira yang menjadi kepala bergelak tertawa dan berkata, wah, cantik benar kedua nona ini, kebetulan dapat kita suguhkan kepada Hong, ya, jangan melukai mereka. Dengan gusar Han P.W. Eng lantas menusuk dengan pedangnya. Perwira itu berusaha menangkis dengan goloknya, terang, ujung golok tertabas kutung oleh pedang P.W. Eng. Perwira itu terkejut dan berteriak, hi, keji amat perempuan ini. Berturut-turut Han P.W. Eng melancarkan serangan kilat beberapa kali sehingga perwira itu terdesak mundur dengan kelabakan, untung kawannya cepat maju membantu. Tiga perwira lainnya juga lantas mencegat Y.I.M. Hang Xiao, sembari mengerubut ketiga perwira itu bahkan mengeluarkan kata-kata kotor untuk menggoda. Tidak kepalang murka Y.I.M. Hang Xiao, ia berteriak, kau dengar tidak, ayah? Putrimu dihina orang, tapi kau masih sudi menjadi budak musuh. Beberapa perwira itu melengah kaget, satu di antaranya berkata, eh, kiranya kau ini anak perempuan Y.I.M. Losian Singh? Sesungguhnya bagaimana bisa jadi begini, Y.I.M. Losian Singh? Oh, budak ini masih hijau, dasar kepala batu dan salah bergaul, maka diharap kalian suka berlaku murah hati padanya, kata Y.I.M. Tian Go walaupun hatinya terasa kikuk. Lalu ia berkata kepada Hang Xiao, anak Xiao, lebih baik kau turut saja kataku, untuk lari terang tidak bisa lagi, buat apa kau membela kaum penjahat itu. Sudah murka, sedih pula hati Y.I.M. Hang Xiao, dengan air metu berlinang ia berkata, tidak, aku bukan anakmu, aku pun tidak mempunyai ayah yang tidak tahu malu seperti kau ini. Sejak kini kita putus hubungan sebagai ayah dan anak. Sampai kata-kata terakhir ini, sekuatnya goloknya membacok kepala seorang perwira di depannya seakan-akan rasa gemasnya akan dilampiaskan atas diri perwira itu. Kesatu, perwira itu tidak berani mengadu jiwa dengan Y.I.M. Hang Xiao, kedua, ia pun tawan Yan Ho penujui nona Y.I.M. ini, maka tidak mungkin ia berani mencelakai Hang Xiao. Karena itu terpaksa ia melompat ke samping untuk menghindari serangan maut itu. Peluang itu tidak disiasiakan oleh Y.I.M. Hang Xiao, segera ia menerjang ke sana untuk bergabung dengan Hon P.W. E.M. Setelah kedua nona bergabung, sudah tentu kekuatan mereka bertambah. Tapi untuk menerjang keluar halaman rumah seketika juga belum mampu. Melihat keadaan sudah kepepet, serentak Kok Xiao Hang dan Li Tiong Chu melancarkan serangan dasyat. Li Tiong Chu memainkan senjatanya sepasang boan koat pit, potlot baja, kemana ujung potlotnya menuju, yang diarah selaku Hiat Tiong Chu mematikan di tubuh musuh. Sedangkan Kok Xiao Hang juga memutar pedangnya sedemikian hebatnya, ia mainkan Jit Siu Kiam Hoat yang liai, dan selalu menusuk Hiat Tiong Chu lawan. Betapapun tinggi kepandaian Y.I.M. Tian Ngo, menghadapi kedua lawan muda yang kosen itu, mau tak mau ia pun merasa kedar. Pikirnya, ternyata Xiao Yang Sin Keng bocah ini telah maju sepesat ini, bahkan Jit Siu Kiam Hoatnya juga jauh lebih liai daripada ku. Selagi Y.I.M. Tian Gau merasa bimbang itulah serentak Xiao Hang dan Tiong Chu menyerang terlebih kencang sehingga Y.I.M. Tian Gau terpaksa melangkah mundur, kesempatan itu segera digunakan Xiao Hang berdua untuk menerjang ke sana. Di bawah berkebuatnya sinar pedang dan bayangan potlot, terdengarlah suara jeritan di sana-sini, tiga perwira telah tertotok oleh potlot Li Tiong Chu, dua perwira lain juga dilukai oleh pedang Kok Xiao Hang. Perwira satunya lagi beruntun kena tusukan pedang Hong PWN dan bacokan golok Y.I.M. Hang Xiao, keruan seketika binasa. Kelima perwira yang terluka itu juga roboh terguling semua. Y.I.M. Tian Gau menjadi khawatir dan berteriak minta bantuan, berbareng ia terus menubruk maju dan mencengkeram punggung Kok Xiao Hang. Meski dia punya Xiao Yang Sin Kang dan Jit Siu Kiam Hoat tidak sehebat Kok Xiao Hang, tapi latihannya yang berpuluh tahun cukup kulit untuk menghadapi pemuda itu. Namun dengan tangkasnya Kok Xiao Hang dan Li Tiong Chu dapat melayani setiap serangan Y.I.M. Tian Gau. Karena pertarungan yang sukar ditentukan kalah menang ini, di sebelah sana Y.I.M. Hang Xiao dan Hong PWN sudah berhasil menerjang keluar. Dalam pada itu pasukan tentara juga sudah menyerbu ke dalam rumah dan sedang menggeledah segenap pelosok rumah Tingsid. Cuaca malam ini gelap gulita dan mendung pula, maka ker penggeledahan pasukan tentara itu pun dilakukan dengan ngawur. Pada suatu tempat, mendadak dari atap rumah menggerujuk sekaleng minyak panas, seketika belasan para jurid dan bintara menjerit kaget karena kulit daging terbakar. Kiranya orang yang menyiram minyak panas dari atas itu ialah Tingsid. Ini dia orang yang kita cari, lekas tangkap dia seru seorang perwira. Karena seruannya inilah beramai-ramai pasukan tentara itu lantas membanjir ke halaman sebelah sana, kesempatan ini digunakan Hong PWN dan Y.I.M. Hang Xiao untuk menerjang keluar rumah dengan bebas. Cepat kok Xiao Hang membisiki Li Tiong Chu, lekas kau membantu juraganting dan menerjang keluar, nanti kita berkumpul di rumah sahabat Si Ho itu. Li Tiong Chu mengiakan, segera ia memberonung Y.I.M. Tian Gou dengan beberapa serangan maut, setelah Y.I.M. Tian Gou terdesak mundur segera ia melompat pergi. Menyusul kok Xiao Hang juga berlari ke arah lain, maksudnya hendak memancing Y.I.M. Tian Gou menguber padanya, ia pikir dengan demikian besar artinya bagi Tingsid yang berkepandaian paling lemah itu. Y.I.M. Tian Gou sendiri paling khawatir kalau rahasianya dibongkar oleh kok Xiao Hang apabila pemuda itu sampai lolos, karena pikiran ini dia lantas menguber kok Xiao Hang dan tidak memikirkan Li Tiong Chu. Ketika dua perwira tentara merintangi jalan larinya, dengan sigap kok Xiao Hang berhasil mencengkeramnya terus dilemparkan ke arah Y.I.M. Tian Gou, kenal kedua perwira itu cukup berpengaruh di Istana Pangeran Wan Yan Ho, terpaksa dia menangkap tubuh mereka agar tidak terbanting mampus. Kesempatan itu segera digunakan oleh kok Xiao Hang untuk menyelingap ke sana, dalam kegelapan dia lantas mengenakan sehelai baju seragam prajurit musuh yang dia robohkan. Ketika Y.I.M. Tian Gou menurunkan kembali kedua perwira tadi, namun bayangan kok Xiao Hang sudah tidak nampak lagi. Walaupun kok Xiao Hang sudah dapat lolos keluar rumah Tingsit, tapi tidak berarti sudah bebas dari bahaya, sebab di luar masih dikepung oleh pasukan tentara. Untungnya malam itu gelap gulita, dengan baju seragam itu. Dia tidak mudah dikenali musuh, maka akhirnya dia dapat menemukan rombongan Tingsit di sebelah sana. Tiba-tiba di sebelah barat sana ada suara benturan senjata, menyusul ada suara bentakan orang, kedua budak liar kepergok olahku, masakah kalian mampu kabur? Begitu keras suara bentakan orang itu sehingga anak pelingak kok Xiao Hang serasa tergetar. Dalam kegelapan tidak kelihatan siapa orang itu, tapi diperkirakan jaraknya beberapa puluh meter di sebelah sana. Xiao Hang terkejut oleh kekuatan lewekang orang, ia khawatir Han PW Eng dan Y.I.M. Hang Xiao tidak sanggup menghadapinya. Segera Xiao Hang memburu ke sana, terlihatlah seorang lelaki tinggi besar dengan kepala gundul sedang memutar sebatang tongkat dengan kencang sehingga jalan lari Han PW Eng dan Y.I.M. Hang Xiao terhalang. Begitu dasyat permainan tongkat lelaki itu sehingga dalam lingkaran beberapa meter luasnya di bu pasir berhamburan, pasukan tentara juga tidak mampu mendekat untuk membantunya. Tanpa pikir kok Xiao Hang menerjang maju, dengan jurus pek hang keanjit, pelangi putih menembus sinar matahari, segera ia menusuk. Terang, pedang dan tongkat beradu, pedang Xiao Hang tergetar dan tangan kesakitan. Orang itu bersuara heran melihat penyerangnya berseragam tentara, bentaknya segera, siapa kau? Namun Xiao Hang tidak menjawab, berulang ia menyerang lagi tiga kali. Dia dapat bekerja sama dengan Han PW Eng, gabungan sepasang pedang mereka ditambah sepasang golok Y.I.M. Hang Xiao cukup kuat untuk menahan tongkat musuh yang hebat itu. Boleh juga kepandayan bocah ini, bentak lelaki itu. Tapi untuk bisa lolos di bawah tongkatku ini kau masih harus berlatih 10 tahun lagi. Habis itu ia putar tongkatnya lebih kencang sehingga membawa suara menderu yang dasyat. Kok Xiao Hang masih mendingan, tapi Y.I.M. Hang Xiao yang berkepandayan lebih lemah menjadi tidak tahan, napasnya sesak dan tubuhnya rada sempoyongan. Diam-diam Xiao Hang terkejut dan heran pula. Kiranya dia mengenali ilmu permainan tongkat lelaki itu adalah hokmo Tiang Hoat, ilmu permainan tongkat penakluk iblis, dari Xiao Lim Bey asli. Lelaki itu bernama Soayan Liu, dia memang bekas murid Xiao Lim si, cuma sudah berhianat dan dipecat. Akhir ini dia telah dirangkul oleh wanyan Tiang Chi dan mengabdi kepada pangeran kerajaan Kim itu. Begitulah Soayan Liu telah putar tongkatnya dengan hebat, Hang PWN dan Y.I.M. Hang Xiao merasa kewalahan menghadapi serangan dasyat ini. Untunglah Kok Xiao Hang selalu membantu mereka pada saat yang tepat apabila mereka terancam, malahan beberapa kali Soayan Liu terpaksa harus memutar balik tongkatnya untuk menangkis serangan Kok Xiao Hang. Soayan Liu bersuara heran, Bentaknya, tampaknya kau memainkan Jitsu Kiam Hoat. Apakah kau ini Kok Xiao Hang? Benar, seorang lelaki sejati tidak perlu memakai nama palsu, memang aku inilah Kok Xiao Hang adanya, kau mau apa jawab Xiao Hang? Ha, ha, ha. Bagus, aku justru hendak membekuk Kasuru Soayan Liu dengan tertawa. Sekali tongkatnya berputar ia sampuk pedang Hong PWN dan golok Y.I.M. Hang Xiao ke samping, menyusul tongkatnya yang besar dan berat itu terus mengempelang sekuatnya ke kepala Kok Xiao Hang. Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar suara seruling yang lembut tetapi jelas meski di tengah suasana yang ribut oleh pertempuran itu. Soayan Liu terkejut dan membentak, siapa itu yang datang? Dalam pada itu secepat terbang Li Tiong Chu sudah memburu tiba dengan seruling kemala mestika. Sekali serulingnya menotok, serentak ia incar tiga hiat cu maut di tubuh Soayan Liu. Terpaksa Soayan Liu tarik kembali tongkatnya untuk menjaga diri. Sungguh tidak kepala kejut Soayan Liu oleh serangan Li Tiong Chu itu. Nyata sekali serangan Li Tiong Chu telah membuat gentar Soayan Liu dengan kengsin pit hoat yang lihai. Hi, hi, kau tidak kenal aku tentunya juga kenal serulingku ini jengek Tiong Chu kemudian. Hah, memangnya guruku sedang mencari kau, jika berani janganlah kau lari. Tentu saja Soayan Liu melengah kaget, ia menegas, kau ini murid Bu Lim Tian Kiao? Selagi orang merandak itulah Li Tiong Chu lantas berseru kepada kawannya, Nona Yim dan Nona Han, lekas kalian pergi. Murid murtad Siow Lim Si ini biar dihajar adat oleh guruku nanti. Mau tak mau Soayan Liu menjadi sangsi dan khawatir, ia pikir kalau benar Bu Lim Tian Kiao berada di sini, jelas aku bukan tandingannya. Entah ucapan bocah ini betul atau tidak, tapi daripada tidak percaya lebih baik berjaga dulu segala kemungkinan. Dulu Soayan Liu pernah merasakan kelihayan Bu Lim Tian Kiao, maka dia benar-benar sudah kapok, mendengar nama Bu Lim Tian Kiao saja nyalinya sudah rontok. Dalam pada itu jejak rombongan Kok Siow Hang sudah ketawan, beramai-ramai pasukan tentara yang sedang menggeledah itu lantas merubung ke sini. Yim Tian Gou juga berada di tengah pasukan itu, dari jauh ia mendahului bersuit panjang. Mendengar suara suitan Yim Tian Gou itu, nyeranglah hati Soayan Liu, rasanya seperti terhindar dari beban yang berat. Cepat ia melompat keluar kalangan, sembari lari sambil berseru, Yim Loto A, lekas ke sini. Kita membagi dua jurusan untuk mengejar musuh. Kok Siow Hang berada di sini, kuserahkan padamu untuk membekuknya. Padahal dia cuma menggunakan alasan mengejar PW Eng dan Hiong Xiao belaka, yang benar dia ingin menyelamatkan diri sendiri. Di tengah kegelapan itu Hon PW Eng dan Yim Hang Xiaow entah sudah lari kemana, namun Kok Siow Hang harus berkhawatir bagi mereka kalau sampai tersusul oleh Soayan Liu. Segera ia berkata kepada Tiong Chu, Li Heng, harap kau pergi melindungi PW Eng berdua, aku sendiri yang menghadapi Yim Tian Gou. Li Tiong Chu mengiakan setelah memberi pesan agar Xiao Hang hati-hati menghadapi Yim Tian Gou. Segera Kok Siow Hang menerjang ke tengah pasukan musuh, beberapa prajurit dapat dirobohkannya. Tapi mendadak suara seorang tua mengejeknya, hektometer, Kok Siow Hang, apakah kau ingin bersembunyi lagi? Hayo lekas ikut aku pulang saja. Ternyata Yim Tian Gou sudah berada di sampingnya. Meski Siow Hang memakai baju seragam musuh, dalam kegelapan prajurit musuh tidak mengenalinya, tapi mana bisa mengelabdo bimetu Yim Tian Gou. Siow Hang menanggalkan baju seragam itu terus mengebut ke arah Yim Tian Gou, berbareng pedangnya lantas menusuk di bawah aling-aling baju itu. Berat, baju seragam itu terobek oleh jari Yim Tian Gou. Ha, ha, kau masih berani bergebrak dengan aku mentaknya sambil memukul tiga kali beruntun, angin pukulannya yang dasyat membuat ujung pedang Kok Siow Hang terguncang ke samping, malahan beberapa prajurit Kim yang tidak tahan oleh sambaran angin pukulannya itu ikut terguling, seketika suasana menjadi kacau balau. Selagi Kok Siow Hang terancam bahaya, sekonyong-konyong sinar pedang berkelebat, tau-tau hon pweeng muncul di sampingnya, secepat kilat pedang si nona lantas menusuk enggorokan Yim Tian Gou. Siow Hang terkejut dan bergirang pula, cepat ia berseru, adik eng, jangan urus diriku, lekas lari saja. He, hektometer, kedatangan budak busuk ini sangat kebetulan, kalian berdua jangan harap bisa lolos dari tanganku jengek Yim Tian Gou. Melihat gelagat jelek, terpaksa Kok Siow Hang mengeluarkan serangan berbahaya, pedang dan pukulan digunakan sekaligus, mendadak ia menerjang maju, pedang menusuk bahu musuh dan pukulan mengarah dada. Namun Yim Tian Gou sempat menggeser ke samping, bilang, ia sambut pukulan Kok Siow Hang itu dengan keras lawan keras. Pukulan Kok Siow Hang itu telah mengerahkan segenap kekuatan Xiaoyang Xin Kang yang dimilikinya, meski dia kalah ulet daripada Yim Tian Gou, tapi dalam hal Xiaoyang Xin Kang dia lebih hebat. Setelah mengadu pukulan, Kok Siow Hang tergetar mundur beberapa tindak, kontan darah segar tersembur dari mulutnya. Sebaliknya halengan Yim Tian Gou juga terasa kaku kesemutan seketika. Cepat Han PWN menarik Siow Hang untuk melarikan diri sambil tanya keadaannya. Aku tidak apa-apa dan dapat menggunakan ginkang, jawab Siow Hang. Tapi bagaimana dengan Piyo Mo Ai? Entahlah, dia terpencar dengan aku, mungkin sudah lolos keluar tutur PWN. Tadi ketika melihat Kok Siow Hang terancam bahaya, tanpa pikir ia memburu balik untuk membantunya dan tidak sempat mengurus Yim Hang Siow lagi. Dalam kegelapan ketika mendadak terpencar dengan Han PWN, tentu saja Hang Siow menjadi gugup, terpaksa ia menyelamatkan diri tanpa membedakan arah, sedapatnya dia menghindari pengejaran musuh. Sedang berlari-lari, tiba-tiba tertampak di depan ada sebuah hutan. Hati Hang Siow tergerak, pikirnya, apakah mungkin tempat ini yang disebut Tian Tam? Kabarnya tempat ini terlarang didatangi orang biasa, hanya keluarga kerajaan saja yang boleh berkunjung ke sini. Tapi peduli amat, untuk bersembunyi sementara rasanya tempat ini sangat tepat bagiku. Apa yang disebut Tian Tam atau Panggung Langit itu adalah tempat sembah yang memuja langit bagi raja. Seluas beberapa li di sekitar Tian Tam itu ditanami pohon cemara sehingga berwujud hutan cemara yang rindang, di tengah hutan terdapat beberapa istana megah, setiap tahu raja sekali atau dua kali mengadakan sembah yang, karena itu pada hari biasa juga dijaga oleh prajurit. Cuma tempat terlarang bagi umum, dengan sendirinya tiada orang yang berani melanggar sehingga penjagaan boleh dikata dilakukan sekadarnya saja, penjaganya juga sangat terbatas. Begitulah Y.I.M. Hang Siao lantas menyusup ke dalam hutan cemara itu, benar saja ia lihat beberapa prajurit sedang ronda di sebelah sana, sudah tentu tidak menduga daerah terlarang itu akan didatangi seorang nona jelita. Tak terduga selagi Hang Siao menyusur ke depan sana dengan perlahan, sekonyong-konyong cahaya api berkelebat, seorang mendadak muncul di depannya. Sungguh tidak kepalang kaget Y.I.M. Hang Siao ketika mengenali orang ini ternyata Wan Yan Ho adanya. Sebelah tangan Wan Yan Ho memegang api dan tangan lain memegang kipas, dengan cengar-cengis sambil mengebas kipasnya Wan Yan Ho berkata, Hai, hai, kiranya kau, nona Y.I.M., sungguh cocok dengan peribahasa yang mengatakan, kalau jodoh hendak kemana. Tanpa berbicara Y.I.M. Hang Siao terus membacok dengan goloknya, tapi Wan Yan Ho lantas memadamkan api, kipasnya menyampuk perlahan dan berkata pula, Eh, nona Y.I.M., kenapa kau berubah menjadi tidak berbudi dan lupa kebaikan? Bukankah kita pernah menjadi teman akrab? Siang dan malamakku pun senantiasa rindu padamu. Sudah malu, gemas pula Y.I.M. Hang Siao, dengan suara tertahan ia mendamrat, persetan, siapa yang sudi berteman dengan kasret-seret-seret, sekaligus ia menyerang beberapa kali secara membadai. Namun Wan Yan Ho dapat mematahkan setiap serangan itu dengan kipasnya, dengan tertawa ia berolok-olok pula, Hi, kan ayahmu sudah menerima lamaranku, kalau kau membunuh aku berarti membunuh suami sendiri, Kenapa kau begini tega? Kukira lebih baik kau ikut aku pulang saja. Sembari bicara kipasnya menahan golok si nona, tangan lain segera hendak mencengkeramnya. Dadai Y.I.M. Hang Siao hampir meledak saking gusarnya. Tapi apa daya, ia menyadari bukan tandingan orang, terpaksa ia putar tubuh dan lari. Dalam pada itu prajurit yang sedang ronda itu pun sudah mendengar suara ribut itu, segera mereka membentak, siapa itu? Wan Yan Ho balas membentak, aku. Tidak ada apa-apa, lekas kalian menyingkir ke sana, yang jauh. Meski prajurit itu jelas mendengar ada suara dua orang, tapi Wan Yan Ho sudah bersuara, terpaksa mereka tidak berani ikut campur dan lekas menyingkir. Dalam kegelapan Y.I.M. Hang Siao menyelinap kian kemari di tengah hutan cemara itu. Tiba-tiba terlihat di depan ada cahaya kemilau kuning keemasan, sebuah bangunan yang aneh muncul di depan laksana sebuah payung raksasa berwarna emas bertengger di udara. Kiranya bangunan aneh ini disebut Hang Kiong Ih, salah satu di antara ketiga istana yang berada di Tiantem ini. Bentuk Hang Kiong Ih itu bundar bagian atapnya tanpa saka penyangga, gentingnya terdiri dari kaca warna biru langit yang dicat emas. Sebab itulah dipandang dari jauh mirip sebuah payung biru beratap emas. Hang Kiong Ih adalah tempat terlarang di daerah terlarang itu, jadi prajurit penjaga juga tidak boleh memasuki tempat itu. Sudah tentu hal ini tidak diketahui oleh Y.I.M. Hang Siao. Begitulah dia menjadi heran melihat bentuk bangunan yang aneh itu, ia pikir di dalam entah ada orang atau tidak. Seketika ia menjadi ragu-ragu untuk bersembunyi ke dalam bangunan aneh itu, tiba-tiba terdengar suara Wan Yan Ho sedang berkata padanya, jangan takut, Nona Y.I.M., setiba di sini, kita takkan diganggu oleh orang lain lagi. Suara Wan Yan Ho itu seperti berbunyi di tepi telinganya, keruan Hang Siao kaget. Cepat ia membalik terus membacok dengan goloknya, tapi tiada suatu pun yang kena diserangnya. Kiranya dinding luar Hang Kiong Ih itu dibuat dengan batu batah khusus yang tembus suara, namanya H.W.I.M.P., Tembok Tembus Suara Jika dua orang berdiri pada kedua belah dinding itu, seorang bicara dengan berbisik menempel dinding, maka gelombang suara itu akan tembus dan didengar oleh orang yang lain, jadinya seperti alat telepon pada zaman kini. Sudah tentu Y.I.M. Hang Siao tidak tahu rahasia itu, maka ketika Wan Yan Ho bicara dengan menempel dinding, ia menjadi kaget dan sangsi. Padahal Wan Yan Ho sama sekali belum tahu dia berada di mana. Tengah Hang Siao merasa sangsi dan bingung, mendadak suara Wan Yan Ho berkata pula, Aku berada di sini, Nona Y.I.M. kini tampak jelas Wan Yan Ho sedang melangkah ke arahnya dengan mengebas kipasnya. Karena di belakangnya adalah dinding, Y.I.M. Hang Siao menghadapi jalan buntu, baru sekarang dia merasa terjebak. Tempat ini memang tempat paling baik untuk pertemuan rahasia, kebetulan kau datang ke sini, ini suatu tanda kita memang ditakdirkan berjodoh, demikian Wan Yan Ho berkata pula dengan tertawa. Untuk berkelahi terang kau bukan tandinganku, maka lebih baik kita bicara kera damai saja. Tapi Hang Siao mengertak gigi dan putar sepasang goloknya dengan kencang, ia menyerang serabutan sambil membentak. Biar bukan tandinganmu juga akan kuadu jiwa dengan kau. Hi, kau hendak membunuh suami sendiri, tapi aku yang sayang kehilangan calon istri cantik seperti kau ini Wan Yan Ho berolok pula. Kipasnya juga bergerak dengan cepat, hanya beberapa jurus saja, terang, sebelah golok Y.I.M. Hang Siao telah disampuk terlepas dari cekalan. Nah, apa kataku? Apa masih harus berkelahi lagi demikian Wan Yan Ho berolok pula dengan senang? Tapi, I, biarpun kau tidak punya perasaan, tidak boleh aku tidak berbudi. Eh, marilah ku cium kau. Dalam keadaan kepepet, baru saja Y.I.M. Hang Siao bermaksud membunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding, tiba-tiba suara seorang yang sudah dikenalnya berseru, jangan takut, nona Y.I.M. Ini aku sudah datang. Ketika merasa angin berkesur dari belakang, cepat Wan Yan Ho memutar kipasnya terus menotok pergelangan tangan pendatang itu. Orang itu bersenjatakan sebatang Y.I.M. atau seruling kemala. Sedikit mengelak, kontan seruling orang itu balas menotok Tian Chu Hoat di punggung Wan Yan Ho. Wan Yan Ho sempat memutar kipasnya lagi untuk menangkis, benturan seruling dan kipas tak terhindarkan lagi, terang, terdengar suara melengking nyaring. Wan Yan Ho tidak mampu menyampuk jatuh seruling lawan, malahan terasa suatu arus hawan panas menyembur ke arahnya, punggungnya laksana terbakar. Dalam kagetnya cepat ia melompat pergi beberapa meter jauhnya. Siapa kau bentak Wan Yan Ho? Namun orang itu terus membayangi Wan Yan Ho, serulingnya kembali menotoknya pula sambil menjengek, Hektometer, kau tidak kenal diriku, sedikitnya kau kan harus kenal serulingku ini. Kiranya pendatang ini bukan lain daripada murid Bu Lim Tian Kiao, yaitu Li Tiong Chu. Ilmu Tiam Hiat Kebanggaan Bu Lim Tian Kiao, yakni Kengsin Pithoat, berasal dari penyelamannya atas gambar pusaka Hiat Tu Tong Jin. Hiat Tu Tong Jin atau patung tembaga yang penuh terukir titik-titik. Hiat Tu di tubuh manusia itu sebenarnya adalah pusaka istana kerajaan Song yang dirampas oleh bangsa Kim dan selama ini tersimpan di istana kerajaan Kim. Untuk mempelajari rahasia ilmu Tiam Hiat yang terlukis pada patung tembaga itu, Wan Yan Tiang Chi, ayah Wan Yan Ho pernah mendirikan suatu lembaga riset khusus dengan mengundang semua ahli ilmu silat negeri Kim untuk menyelidikinya, hasilnya adalah 13 halaman gambar pemecahannya. Ketiga belas gambar pusaka itu hanya Bu Lim Tian Kiao dan Wan Yan Tiang Chi saja yang pernah membacanya secara lengkap, cuma kesimpulan yang mereka tarik berbeda-beda, namun perbedaan itu pun tidak banyak. Sebab itulah ilmu menotok dengan seruling Li Tiong Chu dan ilmu menotok dengan kipas Wan Yan Ho boleh dikata berasal dari suatu sumber yang sama, tentang Hiat Tung Jin harap baka musuh di dalam selimut dan pendekar latah. Biasanya Wan Yan Tiang Chi dan Wan Yan Ho paling jeri terhadap Bu Lim Tian Kiao sebab itulah Wan Yan Ho sangat terkejut demi mengenal seruling Li Tiong Chu itu. Ye Im Hang Siao sempat menjemput kembali goloknya yang jatuh tadi dan berseru kegirangan, Lito Ako, kedatanganmu sangat kebetulan, bekuk dulu keparat itu. Sembari mematahkan beberapa serangan Li Tiong Chu, Wan Yan Ho lantas balas membentak, Bagus, kiranya kau ini murid Tem Ihtiong, sudah lama Tem Ihtiong bersekongkol dengan negara musuh, kami sedang mencari dia dan akan membekuknya, maka sekarang kau pun jangan harap bisa lolos dari tanganku. Terima kasih telah menonton!